Halo selamat berjumpa kembali di tips trip tutorial dari Om Dear Boy sekarang Om Dear Boy mau bahas masalah filter khususnya di software S3D S3D adalah Smart Land 3D Smart 3D itu dari Integra dulunya SP3D namanya sekarang sebelumnya Om Dear Boy mau kasih penjelasan tentang filter apa sih filter itu filter itu adalah kita menseleksi objek-objek yang kita sudah filter kita kumpulkan contohnya contoh umumnya keranjang ya kalau kita ke supermarket kita mau keranjang kita udah ada filter kita mau filter apa yang kita mau beli odol sabun mungkin susu minuman makanan jadi udah di filter dimasukkan ke dalam keranjang nah keranjangnya ini namanya buat wadahnya nama filter kita memfilter sila keranjang itu udah kita masukkan objek-objek atau barang-barang apa aja kita masukkan ke keranjang tersebut untuk penjelasan filter di S3D ini sebagai berikut ya coba kita lihat di layar monitor jadi untuk filter di S3D kita bisa melihatnya disini di file define workspace ya jadi saat mulai bekerja nanti langkahnya seperti ini disini kita memilih filter disini ada filter ya filter apa aja jadi keranjang di filter ini yang kita mau tampilkan ke dalam display sini ya contohnya umpamnya saya mau more ya more more disini ini terdapat filter-filter udah udah pernah kita buat jadi ini keranjang-keranjang yang isinya udah kita pilih-pilih yaitu nama filter ya ini keranjang-keranjang memberisi filter-filter berisi objek-objek udah kita masukkan di filter namanya kita filter kalau kita pilih kita pilih kita oke nanti ya terus kita oke dia akan menampilkan objek objek yang di filter tadi kalau kita nggak punya filter kita bisa bikin baru disini create new filter ya create new filter disini nanti kita namakan keranjangnya atau filternya apa disini ya apa gitu kita bisa boleh namakan ya terus apa aja yang kita mau masukkan istilahnya ini keranjang belanja dan disini apa aja yang kita mau beli itu yang kita mau beli atau kita mau tampilkan nanti ke dalam objek di display ini kita pilih disini ya kalau udah jadi oke nanti ada jadi satu nama filter yang telah kita buat contohnya seperti itu 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 adalah cara pertamanya untuk membuat filter nah ada satu cara lagi ketika saya ingin membuat filter dengan cara pakai tools SmartPlan Toolkit ya jadi untuk menampilkan SmartPlan Toolkit jika udah di install itu mudah sekali cukup tekan sip-sipnya tiga kali ya tuh agak ya ada nanti akan tampil tampil tool menu SmartPlan Toolkit ya di sini ada banyak menu-menu yang kita bisa gunakan dari sekian banyak ini ada salah satu yang suka sering saya pakai namanya adalah oh great filter filter from select set jadi kita memilih membuat filter dari seleksi yang udah kita pilih sekarang sebagai contoh saya ingin menseleksi dulu jadi cara pertama cara membuat filternya adalah kita pertama menseleksi dulu apa objek apa aja kita klik ini ya ini begitu terseleksi dia akan berwarna ungu ya contohnya saya mau menseleksi lebih dari satu kalau lebih dari satu kalian tekan control ya menu keyboard control sambil kalian tekan lagi objek mana aja yang kalian mau buatkan filternya ya contohnya ini udah udah terpilih ini beberapa 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 objek yang udah saya pilih ya warnanya ungu dia terseleksi oke yang terses terseleksi ini akan saya masukkan kedalam keranjang atau istilahnya saya buatkan filternya dengan dengan nama ya di tadi kita klik eh apa namanya oh konsip tiga kali di keyboard akan tanggal menu tool kit smartphone toolkit sekarang kita masuk ke tool namanya create filter from select set yang jadi kita udah pilih dulu pilih yang kita mau masukkan keranjang ya keranjang itu filter nama nama filternya keranjang istilahnya lah ya supaya lebih gampang pemahamannya setelah terpilih baru kita masukkan ke keranjang kita cukup tekan ini atau otomatis akan ditampilkan Windows Oh namanya apa kita mau nama keranjang kita ini apa saya mau namakan main 3 strip 01 ya jadi akan saya namakan keranjangnya ini nanti berisi-berisi yang sudah kita pilih tadi terus kita tekan OK nanti akan tampil do you want to select master object kita pilih yes setelah itu dia akan memberitahukan bahwa filter sukses ya oke nah itulah caranya untuk membuat filter menggunakan seleksi dari display yang ada kita seleksi dari dulu baru kita buatkan filter kita masukkan ke keranjang yang keranjang itu adalah namanya filternya seperti tadi saya mau manggil tuh saya mau seleksi yang tadi saya filter namanya main tray 01 saya tinggal menuju ke tool select by filter saya menseleksi by filter filter yang tadi saya buat ya adalah main tray 01 ya ketika kita klik OK oke nanti dia akan menseleksi otomatis ini akan terseleksi otomatis sebagai main tray 01 dan penggunaannya tinggal kita mau gunakan sebagai apa mungkin bisa kita hide kita ubah warna kita mau edit dan sebagainya atau saat kita permulaan kita mau menampilkan hanya main tray 01 aja seperti itu mudah-mudahan ada gambaran buat teman-teman mengenai filter di s3d jadi untuk penggunaan filter bisa menggunakan define workspace membuat filter baru atau menggunakan menggunakan toolkit toolkit daripada s3d nanti toolkit ini memang harus diinstal tersendiri ya file nya ukurannya kecil nanti saya akan coba buatkan tutorial untuk menginstal toolkit ini demikian semoga berguna bermanfaat buat kalian semua tetap semangat demikian semoga berguna